Intro Pemirsa Ketua PKK Provinsi NTT dan Bupati Rotendau meninjau pameran teknologi tepat guna yang berlangsung di Kabupaten Rotendau Beberapa setan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Hari Kesatuan Gerakan PKK, Hari Keluarga dan Gerakan Teknologi yang dikelar di Kabupaten Rotendau dikunjungi Bupati Leonard Hanning dan Ketua Penggerak PKK NTT Lucia Adinda Leburaya Disan BKKBN Provinsi NTT misalnya Selain menyiapkan informasi tentang keluarga berencana juga ada produk hasil karya ibu-ibu PKK di kantor BKKBN Provinsi NTT Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Lucia Adinda Leburaya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu PKK dan semua SKPD yang terlibat dalam pameran ini Tentu kita memberi apresiasi dalam Bulan Bakti Gotong Royong pelaksanaan ini dan kita berharap bahwa Bulan Bakti Gotong Royong ini tidak hanya dicanakan saja oleh Bapak Gubernur tetapi nilai-nilai Gotong Royong itu terus dilaksanakan dalam kehidupan kita Sementara Bupati Rotendau Leonard Hanning menyambut baik kegiatan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Pada perlindungan, pergumulan sekaligus sebuah refleksi terhadap berbagai potensi yang kita miliki di Nusa Tenggara Timur yang belum dimanfaatkan secara baik dan upaya bagaimana merangkai kegiatan teknologi tepat guna untuk menopang ekonomi masyarakat desa dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkadilan Dari Rotendau, Fabianus Bengi memberitakan